Oke, baik kita bertemu lagi dengan saya di account channel Uni Ega Oke, untuk kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi ataupun bahasan kita kali ini yaitu tentang uji statistik dengan menggunakan uji T Nah, biasanya ini dilakukan ketika kita sudah melakukan uji normalitas data dan uji homogenitas data Di mana uji normalitas data dikatakan normal dan untuk uji homogenitas data itu dikatakan homogen Maka nanti kita bisa menggunakan uji T Oke, kita akan coba kan bagaimana cara kita melakukan uji T Oke, disini sudah ada dua variable ataupun dua data, dua buah data dari dua variable atau dua kelas Di mana contohnya misalkan ini kelas kontrol dan ini kelas eksperimen Nah, bisa juga diganti menjadi desain penelitiannya pre-test, post-test, only one group, satu kelas saja Nah, di mana ini data pre-testnya ada sebanyak 14 Begitu juga dengan data post-testnya juga ada sekitar 14 Oke, kita akan melakukan uji T-nya Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan aplikasi ataupun Microsoft Excel yang sekarang ini terlihat Maka kita bisa menggunakan yang sudah ada saja di dalam Excel Di mana letaknya di bagian tabs data Lalu ada data analyze Nah, data analyze Dan kita tinggal mencari uji T-nya Di sini ada tiga uji T Di mana di sini ada t-test pirate to sample for main Ada dua untuk yang dua rata-rata Atau mencari perbedaan ataupun pengaruh di antara dua rata-rata Ataupun di antara dua varian Jadi kita bisa memilih di antara tiga ini Nah, untuk situasi yang seperti ini Kita bisa memilih yang pertama Oke, lalu kita klik Key test pirate to sample for means Lalu kita klik OK Nah, setelah klik OK Maka tampilannya akan keluar seperti ini Ketika sudah keluar tampilannya seperti ini Maka variable 1 rank-nya Kita ambil data pre-test Oke, kita ambil data pre-test Dari data pertama sampai data ke 14 Lalu untuk rank atau variable 2 rank-nya Kita klik di bagian tombol yang kosong ini Letak kursornya di tempat yang kosong ini Maka kita klik di bagian post-test Dari data pertama sampai data ke 14 Kita drag ke bawah Setelah itu Kita lakukan atau kita checklist Tanda labels-nya Tanda labels-nya Oke Lalu kita buat namanya Apa nama yang mau kita tuju Karena ini kita mau menguji hipotesis Dengan menggunakan uji T Maka kita buatlah namanya uji T Oke, setelah itu kita OK Nah, akan keluar di sheet berikutnya Tampilan uji T Seperti ini ya Teman-teman Jadi bisa dilihat bahwasannya T hitung itu Letaknya pada test part Oke, kita berikan tanda warna kuning Nah, untuk T tabel Kita letakkan di T critical one tile Oke, ini untuk T tabel Kita berikan tanda hijau Oke, sekarang kita sudah mendapatkan T hitung dan T tabelnya Nah, untuk itu kita harus mencari hipotesisnya Hipotesisnya seperti apa Kita bisa melihat di sheet satu Nah, ini saya lakukan di copy Supaya nanti lebih mudah ya di copy paste ya Ke sheet set sebelahnya Nah, ini Misalkan kita mengambil judulnya Pengaruh media komik terhadap pemahaman siswa kelas 4 Oke, ini khusus untuk yang pendidikan ya Dengan desain penelitian pre-test post-test only one group Atau one group pre-test post-test Oke Di mana H0-nya tidak terdapat pengaruh media komik terhadap pemahaman siswa kelas 4 Sementara HA-nya atau H1-nya terdapat pengaruh media komik terhadap pemahaman kelas 4 Jadi, kita melakukan uji hipotesis agar ketika T hitungnya kecil dari T tabel Maka, terdapat pengaruh media komik terhadap pemahaman siswa kelas 4 Dengan kategori H0-nya diterima Oke, ini saya pertambahkan lagi Lalu, ada T hitung besar dari T tabel Maka, dikategorikan tidak terdapat pengaruh media komik terhadap pemahaman siswa kelas 4 Artinya, H0 ditolak Nah, kita lihat T stat itu adalah T hitung Di sini T hitung itu jumlahnya atau nominalnya minus 2,72 Oke, untuk T tabelnya 1,78 Oke, sekarang kita bisa bandingkan antara T hitung dengan T tabel Nah, teman-teman bisa melihat bahwasannya T hitung dengan T tabel itu Ternyata besar T tabelnya Oke, besar T tabelnya Artinya, T hitung itu kecil dari T tabel Dan, hipotesis dari rumusnya adalah Terdapat pengaruh media komik terhadap pemahaman siswa kelas 4 H0-nya diterima Jadi, seperti itulah untuk mencari hipotesis atau uji hipotesis Dengan menggunakan uji T test atau uji T Pirate to Sample for Mean Oke, teman-teman semoga bermanfaat Dan kita bertemu lagi di sesi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!